Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Ya langsung ke dalam pembahasannya di kesempatan kali ini Sekarang saya akan memberikan step bagaimana cara men-transforkan saldo di akun ShopeePay ke dalam aplikasi ataupun akun OVO Ya terlebih dahulu kita masuk ke dalam akun ShopeePay nya dan kita akan lihat saldo yang tersedia di aplikasi Ataupun dompet ShopeePay disini saya memiliki sisa saldo Rp 54.412 Ya jadi disini kita akan pastikan terlebih dahulu Kemudian kita akan cek di aplikasi OVO ya Kita akan lihat sisa saldo di aplikasi OVO ini saya masih memiliki kurang lebihnya Rp 147 Artinya di akun OVO ini saya tidak memiliki berapapun sisa uang yang tersedia Dan disini kita akan langsung mentransforkan sisa atau jumlah saldo yang ada di aplikasi ShopeePay ini ke dalam aplikasi OVO nya Oke jadi untuk stepnya bagaimana bang untuk stepnya itu sangat mudah sekali Jadi tugas kita pertama adalah menambahkan rekening bank dan disini kita bisa menggunakan rekening bank BCA Kemudian bank mandiri, BNI, kemudian SMP Niaga, bank PT, BN, bank PRI dan beberapa bank yang lainnya Ini ada beberapa kategori yang bisa kalian gunakan Namun disini saya akan mencontohkan menggunakan rekening BCA saja ya Ya disini kita akan langsung mentransforkan Di halaman ini silakan kalian bisa masuk ke menu profil saya di pocok kanan bawah Kemudian pilih di bagian ShopeePay ya di pocok sebelah kiri Kalian klik saja masuk Ya klik seperti ini Kemudian di halaman ini kita melihat beberapa menu yang tersedia Seperti isi saldo, bayar, kemudian kode bayar, transfer, kirim ke bank, minta dana Sampai disini silakan teman-teman tinggal pilih saja ke menu kirim ke rekening bank Ya di halaman ini kalian bisa pilih menu ke rekening bank Oke disini kita melihat nomor rekening tersimpan Di bawah ini beberapa rekening yang sebelumnya saya gunakan Untuk melakukan transfer ke rekening bank tertentu ya Namun disini ini untuk cara mentransforkan ke akun OVO nya Kita menggunakan bank mandiri ataupun bank BCA dan bank BNI Dan disini kita akan langsung mencontohkan menggunakan bank BCA ya Namun terlebih dahulu silakan kalian bisa pilih ke menu transfer ke nomor rekening bank baru Ya kalian klik saja sekali Kemudian disini kalian tinggal input namanya Ya nama lengkap ya Kalian boleh gunakan Ya nama sesuai KTP yang kalian gunakan di aplikasi OVO nya Ya kita akan gunakan nama lengkap sesuai KTP yang kita gunakan di aplikasi OVO Kemudian untuk nama banknya Disini kita melihat 3 menu ya Nama lengkap kemudian nama bank kemudian nomor rekening Untuk nama bank ini kalian boleh gunakan rekening BCA, BRI, mandiri dan lain sebagainya Disini kita pilih ke rekening BCA saja ya Karena untuk BCA ini dan mandiri Memiliki direct secara otomatis dan pentasuran langsung masuk ke dalam akun OVO nya Kita pilih seperti ini ke rekening BCA Kemudian kalian tinggal masukkan kode pertamanya ya Untuk OVO untuk rekening BCA ini Memiliki kode 39358 Ya ini kode dari OVO nya untuk BCA Salah aja kalian tinggal isikan saja nomor ponsel yang terdaftar di aplikasi OVO ya Nah disini saya akan menuliskan nomor ponselnya Jangan lupa kalian input 3PDU kode bank OVO nya Untuk BCA teman-teman ya Disini kita menggunakan rekening BCA untuk OVO Kemudian untuk rekeningnya 39358 Disambungkan nomor ponsel terdaftar di aplikasi OVO nya Kalian ketik saja seperti ini 0838 Ya ini nomor ponsel yang saya gunakan untuk aplikasi ataupun akun OVO premium ya Atau premier Kemudian kita akan isikan ulang dan isi nomor ponselnya Ya setelah seperti ini kemudian klik lanjutkan di bawah Ya klik lanjutkan Nah selanjutnya kita dialihkan ke halaman seperti ini Sebelumnya kita mendapatkan notifikasi dari Sopi ya Untuk notifikasinya seperti ini Ya rekening bank perlu ditambahkan untuk akun Sopi Paye kamu Pada tanggal 20 bulan 1 2022 jam 15.40 Disini kita akan langsung klik kembali dan masuk kembali ke akun Sopi nya Kita akan melakukan transfer Rp50.000 ya Kita akan kirimkan transfer Rp50.000 Kemudian klik lanjutkan di bocok kanan bawah Ya seperti ini tips keamanan pembayaran setelah pembayaran Dan akan langsung ditambahkan ke akun Mersan Dan tidak dapat dikembalikan Kita klik ok langsung Kemudian disini kalian bisa langsung klik transferkan sekarang Oke kemudian masukkan pin Sopi Paye nya Ya kita masukkan pinnya Oke sudah selesai Nah disini masih rincian sedang diproses ya Dana akan ditransfer ke rekening bankmu dalam 1 hari kalender Mohon perhatikan bahwa transfer tidak akan diproses pada hari libur Oke disini kita akan tunggu ya Oke nama transaksinya sudah selesai Kita cek di aplikasi OVO nya Apakah Dana sudah langsung masuk? Ya kita lihat seperti ini Belum masuk ya Belum masuk ke akun OVO nya Kita akan lihat dan tunggu prosesnya Kita klik ok langsung disini Nah Dana sudah diambil ya Dana sudah hilang Dan disini mengirim ke rekening bank Masih dalam diproses Ya jadi mungkin kurang lebihnya hanya sepuluh jajah untuk video kali ini Jadi buat teman-teman Begitulah untuk cara menteransurkan Sopi Paye ke dalam akun OVO nya Jadi buat teman-teman saran saya Kalian boleh transorkan sedikit demi sedikit saja Dikaren akan disini Memerlukan waktu kurang lebihnya 1 hari kerja Dan sampai disini Kita akan lihat apakah uang akan masuk ke dalam aplikasi OVO nya Untuk notifikasi selanjutnya Saya akan tulis di dalam kolom komentar yang saya pin nanti Apakah uang ini berhasil masuk ke dalam aplikasi OVO nya Ataupun tidak Dan disini nanti akan saya update juga Pemberonan selanjutnya menggunakan video Dan saya akan update Kurang lebihnya hanya sepuluh jajah untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya selamat menikmati